KAPAL OTOK-OTOK Bagi yang tahu permainan ini, ya saya tahu persis umurnya sudah berapa. Lalu apa kaitannya kapal ini dengan narasumber kita yang akan datang? Kalau ini kapal bohongan, maka narasumber kita yang akan datang bikin kapal beneran. Siapa dia? Mari kita sambut, Kaharudin Janot. Jadi ini kapal yang Anda buat? Apa kapal? Tunggu dulu, kita matikan aja dulu ya. Ini... Oh, yang satu sudah mati dengan sendirinya. Dia takut lihat Anda. Ini zaman kecil. Anda pernah merasakan ini juga? Oh, sering. Main gini? Oke. Baik, silakan. Loh. Ada penunggunya. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Pak Kahar. Nah ini, nama belakang Anda juga agak tidak lazim ya? Iya. Tadi Tetuko, sekarang Jenot atau Jenot? Jenot. Itu ada artinya atau tidak ya? Jenot itu nama dari kakek saya. Oke, apa istimewanya kakek Anda sampai namanya harus diberikan kepada Anda? Kebetulan kakek saya itu kapten kapal pada zaman Belanda. Jadi ini masih ada konteksnya. Mungkin ayah Anda ingin Anda meneruskan untuk mewarisi ya? Iya. Pekerjaan atau profesi atau nama besar mungkin dari kakek Anda ya? Betul. Nah, Anda ini juga penemu. Boleh tahu apa yang Anda temukan? Jadi. Oh, Anda melihat kesini ini. Tunggu dulu, saya agak terancam ini. Oke. Oke, ini hak. Gini lho, udah tua dua-dua bawa mainan semua. Jadi ini apa ini? Coba jelaskan. Ini temuan Anda? Iya. Apa itu? Jadi yang pertama temuan saya adalah ketika saya menyelesaikan S3 saya di Hiroshima University. Jadi Anda doktor juga? Doktor. Umur berapa? Pada umur 33 tahun. Jadi doktor? Iya. Tunggu-tunggu, sebelum kesini doktor bidang apa ini? Bidang perkapalan. Di universitas apa? Hiroshima University. Jepang juga? Jepang juga. Sebelum ke Jepang, Anda sekolah di mana? Atau kuliah di mana? S1, S2, S3 di Jepang. Jadi S1-nya di Nagasaki Institute. Kemudian S2 dan S3-nya di Hiroshima University. Jadi hari ini saya mengundang dua orang Jepang ini. Baik, sekarang kembali ketemuan Anda. Iya. Ini apa ini? Miniatur yang ada di sini. Ini adalah kapal selam tanpa awak. Yang mana? Dua-duanya. Oh, ini hijau maupun kuning. Hijau maupun kuning. Ada lagi sebenarnya satu lagi. Iya. Orange. Jadi saya membedakan dengan warna-warna. Yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Nah, semua kapal selam tanpa awak ini saya buat selain mengadopsi teknologi kapal selam. Di sini juga saya cangkokkan artificial intelligence. Jadi kecerdasan buatan untuk dia survive di laut. Oke, menarik ini. Tanpa awak tapi bisa survive di laut. Tanpa awak tapi bisa survive di laut sesuai dengan tugas yang sudah diperintahkan kepada dia. Stop sampai di sini dulu. Iya. Karena saya harus jelaskan ke penonton baik di studio maupun di rumah siapa Anda, apa yang Anda lakukan. Mari kita simak liputan berikut ini. Hidup makmur di negara orang rupanya tak membuat keharudin jenot menyambeang atau yang akrab di sapa kahar puas. Walaupun ia telah sukses sebagai perancang kapal berkelas internasional di negeri Sakura. Bahkan, dokter sekaligus dosen perkapalan lulusan Universitas Hiroshima ini rela melepaskan gajinya yang besar dan memilih untuk membaktikan ilmunya pada tanah air. Kahar yang telah mendesain lebih dari 350 kapal laut milik Jepang atau rata-rata sebanyak 70 proyek per tahun. Mulai dari jenis oil tanker, chemical tanker, LPG tanker, pure car carrier, container vessel, dan berbagai jenis kapal lainnya yang semuanya dibangun di Jepang. Kini, di Indonesia ia memulai lagi segalanya dari nol. Kembali ke kota kelahirannya di Surabaya, ia kemudian mendirikan perusahaan perancang kapal pertama di Indonesia, yaitu Terafuk Megantara, yang telah melahirkan berbagai jenis kapal laut. Berbekal nama besar sebagai perancang kapal kelas internasional di Jepang, Kahar pun segera memperoleh klien dari berbagai negara. Tak hanya itu, ia bahkan merekrut lulusan terbaik sekolah menengah hingga universitas. Tak hanya diberi kesempatan bekerja di perusahaan perkapalan kelas dunia, mereka yang direkrut diberi kesempatan untuk belajar teknik di tingkat yang lebih tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan biaya penuh dari perusahaan. Kahar bermimpi menjadikan Indonesia menjadi negara produsen kapal terkemuka di mata dunia. Bagi Kahar, kepuasan memberi sumbangsi pada Indonesia tak dapat dinilai dengan uang dan popularitas. Ya, sebelum membahas kembali soal kapal selam temuan Anda, dan nanti cerita tentang kapal-kapal serta jenis kapal yang Anda hasilkan ya. Saya kembali ke belakang, tadi saya sebutkan bahwa Anda juga anak kolong, betul itu ya? Betul. Ayah Anda? Angkatan Laut, marinir. Pangkat terakhir? Pangkat terakhir, Peltu. Oh, tidak tinggi tinggi. Pembantu letengan satu. Tidak tinggi tinggi juga ya? Hampir mencapai perwira. Pangkat ayah tidak terlalu tinggi ya? Dan boleh tahu kehidupan Anda dulu apa juga sulit? Karena saya dengar Anda juga bantu ekonomi orang tua waktu kecil. Saya pikir kita semua tahu bagaimana kondisi TNI, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, apalagi yang masih berpangkat, tamtama maupun bintara, untuk bisa mencapai kehidupan yang disebut layak atau lumayan, itu masih jauh. Apalagi tahun-tahun dulu. Sehingga biasanya ya gaji itu sudah untuk dua minggu sudah selesai, sudah habis. Selebihnya harus survive sendiri. Terus apa yang terjadi pada keluarga Anda? Di kami, kami terbiasa dengan sekolah itu sambil kita mencari juga penghasilan untuk bisa membantu orang tua. Untuk bisa membayar uang sekolah dan sebagainya. Anda? Saya sendiri karena dari kecil punya hobi untuk membuat kerajinan tangan. Saya pada waktu itu biasa membuat dari kayu-kayu, akar kayu bekas, kayu jati. Itu saya haluskan, saya ukir dan sebagainya. Saya buat menjadi jam dinding. Saya berikan mesin jam dan sebagainya. Kemudian saya buatkan juga boxnya. Sebagaimana juga jam dinding yang dijual di toko-toko. Kemudian itu saya jual. Jual di mana? Jual di mana saja yang mau beli. Ini umur berapa ini ya? Mulai dari SMP, saya membuat kerajinan tangan. Kalau ibu, pekerjaannya? Ibu, ibu rumah tangga yang kebetulan hadir di sini. Oh, ibu ada di sini. Boleh berdiri ibu. Oh, ibu sudah tercinta. Oke. Ada berapa bersaudara? Lima bersaudara, saya nomor tiga. Semuanya juga hadir di sini. Oh, ada. Kelima-limanya. Berarti kakak dan adik ya? Kakak dan adik. Menarik, jadi kehidupan yang tidak mudah juga waktu kecil ini. Karena memang tidak ada pembanding. Jadi kami merasakan dan menikmati kehidupan. Menikmati saja ya. Tidak ada merasakan susah. Tentu kami semua juga ingin tahu bagaimana Anda dengan kondisi ekonomi seperti itu bisa sekolah sampai di Jepang. Itu jadi pertanyaan. Gimana itu? Sebenarnya tekat saya adalah bagaimana saya bisa melanjutkan kuliah tanpa membebani orang tua. Sehingga mencari peluang-peluang biasiswa yang ada, itu saya coba untuk bisa mendapatkan biasiswa tersebut. Sebenarnya dari situ berawalnya. Nah, kebetulan kakak saya nomor satu pada waktu itu, sedang membaca koran yang sudah lama sebenarnya. Korannya sudah 2-3 hari yang sebelumnya. Baca ada satu pengumuman kecil. Pengumuman dari program Habibi. Pak Habibi kita ini. Pak Habibi kita. Bija Habibi. Pada waktu era 80-90an yang membuat program Habibi. Pada zaman saya itu namanya STAID. Dan saya mencoba untuk ikut. Apa? Pengumuman itu apa isinya? Pengumuman untuk pendaftaran bagi lulusan-lulusan SMA terbaik di Indonesia. Untuk bisa mendapatkan biasiswa program Habibi. Dan Anda mendaftar? Dan saya mendaftar, dan Alhamdulillah bisa terus diterima. Dan dikirim ke Jepang. Oke. Nah, kita rehat dulu. Karena setelah ini saya ingin tahu apa kehebatan dari temuan Anda ini. Dan kenapa dinamakan Juku. Dan kemudian apa manfaatnya bagi umat manusia. Karena saya selalu ingin tahu apa manfaatnya bagi kita semua penemuan-penemuan Anda ini. Tapi kita rehat, Sinak. Saya akan segera kembali. Saya bisa mendesain kapal dengan kemungkinan desain. Kemungkinan desain itu bisa sampai ratusan ribuan. Bahkan berapa ratus ribu dan berapa juta kemungkinan desain. Hanya dalam waktu satu dua jam. Ha? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.